Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan merukah kepadanya. Sheikh Saleh Al-Munajid, Hafizahullah, beliau menjelaskan makna dari siapa yang tidak berdoa kepada Allah, yaitu Orang yang meninggalkan doa secara mutlak, artinya dia tidak berdoa sama sekali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau takaburan, atau karena takabur, merasa diri sudah mampu sehingga dia tidak mau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau istignaan, atau merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya. Nah, tiba-tiba seperti ini, mereka yang akan mendapatkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi SAW, Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan merukah kepadanya. Ikhwani wa akhwati azan ya Allah wa iyakum, termasuk tanda Allah merukah kepada seorang hamba, yaitu berkekalannya hamba tersebut ke dalam kemaksiatan. Ketika dia melakukan suatu maksiat, maka itu salah satu tanda Allah merukah kepada dirinya. Apalagi maksiat itu dilakukan secara terus menerus.